Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Bos, kali ini kita akan tes akurasi Senapan Angin Bucap Mahameru yang terbaru Ini yang Bucap Mahameru Dan sekarang sudah diupdate untuk Review-nya setelah video tes akurasi Nanti langsung saya review Jadi gak usah lama-lama Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Ini tes akurasi-nya agak ekstrim ya Pak Bos, Akhirnya disini lumayan kencang Jadinya senapanya harus joss Oke, selamat menikmati di subscribe channelnya Langsung kita tes akurasi-nya Selamat menikmati Untuk tembakan yang pertama kita mulai Kita coba tes akurasi 2 bingung Nah disini tuh ada lebar Bekas Tadi kita coba Oke, agak dibawahnya sedikit Maklum Maklum anginnya itu agak kencang Kita coba lagi Oh itu ada lebah Pak Bos Ada lebah disitu Kita coba Aduh, aduh, aduh Bergoyang-goyang Pak Bos Mantap sekali anginnya Coba lagi Oke, kena ya Pak Bos Mantap sekali Dan lebahnya itu langsung kabur Kita coba tes akurasi lagi Coba lagi Itu akurasi-nya ini sangat mantap sekali Oke, itu kena ya Goyang-goyang Itu ada Nah Itu bekas lubangannya itu banyak sekali Kita coba lagi Halo Coba digopingan disini Oke Bergoyang-goyang Muantap sekali Kenapanya Kita tambahin satu kali lagi Kita kecilkan sedikit Biar Biar jelas Oke Ngumpul disitu Pak Bos Sehat sekali Hasilnya Goyang-goyang disitu Kita kasih lagi Mantap sekali Senapanya ini Pak Bos Ini Kalau saya itu Enggak terbiasa Pakai single Sudah Jadinya Saya coba Enakan begini Pak Bos Oke Goyang-goyang disitu Pak Bos Makin besar Makin besar Kita tambahin lagi Saya suka menembak ya Jadi gini Kalau senapanya Enak Dibat Tersakurasi Hasilnya bagus ya Kita tembakin terus aja Oke Itu sampai Berlubang ya Itu Sampai berlubang Bambilannya agak kurang jelas Tapi Apa Lumayan jelas Kalau bekas tembakan itu Mantap sekali Senapanya Super Super Mantap Kita tambahin lagi Oke Makin lebar ya Lubangnya Itu Terlihat Lubangnya Mantap sekali Kita tambahin lagi Pak Bos Senapanya Super Mantap Jadi aku hasilnya Agak saya Lama Ini Kita coba lagi Kita Di sini ya Oke Mantap sekali Tambah satu kali lagi Kita tambah satu kali lagi Oke Mantap Bergoyang-goyang Lubangnya Sangat besar Kita matikan Yang dimoncamnya Aku hasilnya Sangat mantap Dan Sudah Tak jamin Dan ini Untuk senapanya Kita perlihatkan Berlihatkan di sini Oke Pak Bos Kita langsung saja Bahas Untuk Speknya seperti apalah Kita bahas Dan saya ingatkan lagi Jangan lupa Di Saat Terima kasih Tentu Dan ini Dan ini Makin berkembang Makin jaya selalu Dan juga Makin JAS pokoknya Senapanya Apabila Peminatnya Ini banyak Pasti Saya akan Produksi lagi Lebih Beratnya Dari yang ini Sekarang itu Hanya Tiga puluh Tiga puluhan unit Ya Kurang lebih Kalau Peminatnya banyak Nanti Saya akan Buatin lagi Saya akan Procesion lagi Yang lebih Mantap Dan kita Bahas Untuk Larasnya Depan laras itu Ada penutup laras Fungsi untuk Variasi Dan juga Untuk larasnya Ini mempunyai Panjang laras 60 cm Alu 12 Ode 14 Serta Di Di Ini Di luar Laras itu Ada Cobong ya Yang Mempunyai Besar Itu Ubahnya Dua-dua Mantap Sekali Dan Terdapat Rincin laras Yang berfungsi Untuk membuat Laras Antara laras Dengan Tabung Dan juga Senapan Angin Ucap Mahmero Ini Dilengkapi Dengan Tabung Jenong 500 cc Kapasitas 3000 PSI Tapi Kami Sarankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Dan Untuk Larasnya Sendiri Itu Menggunakan Laras Import Spesial Yang Akurasinya Sudah Teruji Mantap Sekali Dan Apa Namanya Disini Juga Ada Pengisiannya Menggunakan Mini Kubat Dan Untuk Melihat Tekanan Anginnya Ada Di Sebelah Kiri Menggunakan Manometer Untuk Camburnya Ini Menggunakan Cambur Cambur Seri Berapa Ini Seri 6 Full CNC Seri 7 Full CNC Dalaman Sudah Stenis Dan Untuk Sekorang Karang Ini Bisa Kanan Dan Juga Bisa Dikiri Untuk Tarikannya Pakainya Tegan Match Bisa Disiap T Juga Belakang Itu Munci Kalau Kedepan Itu Enggak Munci Mantap Sekali Dan Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan Seed Labar Untuk Dudukan Tele Kami Menggunakan Yang 13 Kocok Di Semua Jenis Teleskop Dan Untuk Setelan Bawanya Ada Di Belakang Sini Menggunakan Stenis Juga Diputar Ke Kanan Bisa Buat Big Game Dan Diputar Ke Kiri Buat Semua Game Serta Paling Spesial Lagi Untuk Powernya Sekarang Itu Makin Wow Makin Keras Karena Sudah Menggunakan Permijumi Jadi Enggak Usah Beli Permijumi Lagi Untuk Permijumi Yang Kami Gunakan Itu Yang Berwarna Biru Yang Agak Tebal Jadinya Akurasnya Sangat Mantap Powernya Pun Keras Sekali Anda Tadi Sudah Mendengarkan Suaranya Seperti Apa Dan Tadipun Powernya Menggunakan Power yang Ringan Kalau Diputar Lagi Lima Kali Putaran Itu Bisa Ini Masih Banyak Sekali Dan Untuk Popornya Kami Menggunakan Popor Tumbul Disini Ada Variasi Nengkoan Tangan Dan Disini Ini Juga Variasi Untuk Tugger Mantap Sekali Dan Juga Ada Variasi Grafion Yaitu Bocap Maham WU Ini Juga Ada Grafion Dan Juga Ini Ada Tumbun Ada Setelan Pipinya Juga Finishing Nya Kami Menggunakan Finishing Natural Close Atau Natural Yang Glowing Gloss Itu Artinya Glowing Atau Bersinar Dan Halus Sekali Ini Kawan Finishing Khas Dari Kota Jawa Tengah Ini Finishing Menggunakan Finishing Warna Gloss Dan Kami Juga Ada Yang Menggunakan Kayu Jati Blenda Ya Warna Putih Itu Menggunakan Kayu Jati Belanda Dan Ini Menggunakan Kayu Jati Juga Tapi Jati Yang Biasa Dan Untuk Setelan Pipinya Ada Disini Bisa Dinaik Tuhankan Untuk Sandarannya Itu Ada Sandaran Bau Menggunakan Kawat Mentahan Sehingga Berkualitas Dan Juga Nyaman Untuk Dipakai Serta Untuk Disini Pengisiannya Bisa Dipakai Single Shoot Kita Kembalikan Single Shoot Dan Caranya Kalau Mengembalikan Single Shoot Atau Apa Kalau Ada Peluhnya Itu Mudah Sekali Bisa Pakai Cancel Korkan Bisa Juga Pakai Jawa Ini Jawa Set Levelnya Ditekan Di Pegang Terus Terigenya Itu Dipencet Pelan Pelan Terus Setelah Terus Juga Di Apa Pendorin Pelan 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 Nah Kemilik Teganya Dipencet Nah Gini Jadi Aman Sekalian Aman Kalau Ada peluh Pun Juga Aman Soalnya Dikancel Bisa Juga Apa Namanya Kalau Ada Peluh Itu Tinggal Ditarik Terus Dipencet Gini Ulangi Lagi Cara Mengencel Gini Dipencet Setelah Dilepas Pelan Pelan Jadi Tidak Langsung Cedar Oke Itulah Sedikit View Dan Tes Akurasinya Sekarang Kita Bahas Tentang Barga Pomo Untuk Harga Pomo Di Belan Juni Ini Itu Bocap Mahamel Ini Hanya Dibantuan Dengan Harga 4.200.000 Rupiah Saja Dan Sudah Diponusin Teleskop Nanti Kami Senterkan Atau Kami Settingkan Teleskop Nya Jadi Barang Sampai Itu Langsung Bisa Buat Berburu Dan Juga Kami Memiliki Pomo Spesial Beratis Angkir Keseluruh Indonesia Kecuali Maluku Dan Papua Untuk Setiap Pomo Nomor Nomor Adi Di Bawah Ini Dan Untuk Salat Pembayarannya Ada Dua Jawa Yaitu Bisa Tahan Kurat Yang Nomor Kening Ada Di Bawah Sini Dan Juga Bisa COD Jangan Cukup Foto Kata Sesuai Dengan Alamat Rumah Anda Bila Tidak Bisa Mening Foto Kata Kami Kenakan DB 100 1000 Atau DB Seikhlasnya Yang Penting Untuk Tanda Jadi Resilion Anda Untuk Menuhi Karena Kami Penjual Juga Menjual Dengan Cara Halal Dengan Cara Apa Namanya Untuk Mencari Juga Halal Dan Anda Juga Membelinya Untuk Begur Ataupun Bisa Buat Bekerja Yaitu Caranya Begur Sambil Direkam Kacau Nonton Kamera Ini Hidup 150 Ibu Terus Di Upload Di Youtube Siapa Tahu Lagi Anda Itu Di Youtube Contohnya Ada Pelanggan Dari Tendaki Sport Satu Yaitu Ada Mas Budi Atau Mas Siapa Saya Lupa Ya Mas Budi Saya Ingat Itu Mas Budi Budi Cahayono Atau Budi Siapa Itu Itu Channelnya Di Channel Budi Ler Channel Budi Ler Itu Dulu Pelanggan Setiap Dalam Membeli Senatan Di Tendaki Sport Dari Predator Jari Sampai Predator Sampai Lagi Predator Semua Golong Dan Dia Sangat Lebih Berburu Jalan Itu Dia Beliau Jika Sambil Belakan Berbunya Dimasukin Penghukur Dan Alhamdulillah Sekarang Beliau Sudah Saksikan Benar Nambah Nambah Terus Siapa Tahu Aditi Anda Selamat Di Mas Budi Oke Terus Dikit Review Dari Saya Yang Mau Saya Buatkan Video Terus Siapa Dan Juga Review Apa Tulis Saja Di Dalam Komentar Nanti Pasti Saya Balas Dan Untuk Saya Ulang Lagi 4.200 Kuri Ongket Dan Kuri Teleskop Oke Kata Desa Wassalamualaikum Salam Jaga Salam Laga Salam Sedar Mania Indonesia